Halo Sobat The AgriNews, sudah sejak lama sekali Indonesia dikenal sebagai produsen minyak kelapa sawit terbesar di dunia. Pada tahun 2018, produksi CPO di Indonesia mencapai sekitar 40 juta ton, atau sekitar 50 persen produksi dari CPO di seluruh dunia. Yang gak heran, kalau Indonesia memainkan peranan penting dalam dunia persawitan. Nah, sebagai negara yang mempunyai peran penting dalam dunia persawitan, tentu saja banyak pihak yang mempengaruhi produksi minyak sawit di Indonesia. Misalnya aja perusahaan swasta. Dalam video kali ini, kita akan membahas 15 perusahaan kelapa sawit yang sudah terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sudah mengeluarkan laporan tahunan pada tahun 2020. Ingat, perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa ya, karena perusahaan-perusahaan ini sifatnya sudah terbuka, sehingga publik bisa mengakses laporan tahunan perusahaan tersebut. Sebenarnya perusahaan kelapa sawit itu ada banyak sekali, namun yang terdaftar di Bursa hanya sebagian saja. Sebagai contoh nih, perusahaan kelapa sawit yang tidak terdaftar di Bursa Efek Indonesia seperti Wilmar, ASEAN Agri, Musimas, Sok Vindu, Darmex Agro, dan masih banyak lainnya. Jadi, nanti kalau ada yang tanya, kok perusahaan ini itu nggak masuk sih? Ya bisa jadi perusahaan tersebut belum go public atau terbuka. Atau pada saat video ini dibuat, mereka belum mengeluarkan laporan tahunannya. Oke? Nah, dari 15 perusahaan ini, akan kita tampilkan berdasarkan laba atau rugi bersihnya ya, Sobat. Karena laba atau rugi bersih itu bisa digunakan untuk menggambarkan salah satu kinerja suatu perusahaan. Namun perlu diingat, Sobat, bahwa untung rugi suatu perusahaan, belum tentu menjadi dasar apakah perusahaan itu baik atau buruk kinerjanya. Masih banyak indikator-indikator lainnya. Bisa jadi, ada perusahaan yang sebenarnya rugi, tapi ternyata di laporan tahunannya untung besar. Tahunya nih, perusahaan tersebut mendapatkan untung dari menjual asetnya. Atau bisa jadi, perusahaan tersebut sebenarnya untung. Namun, di laporan tahunannya ditampilkan merugi. Eh, tahunnya ternyata dikorupsi. Bisa jadi kan? Dari kelima belas perusahaan tersebut, akan kita tampilkan dari nomor lima belas hingga kesembilan dulu ya, Sobat. Ketujuh perusahaan ini merupakan perusahaan yang membukukan rugi bersih. Dan sisanya merupakan perusahaan yang berhasil membukukan laba bersih. Posisi kelima belas ditempati oleh Eagle High Plantation. Dengan pendapatan sebesar 2,1 triliun rupiah dan membukukan rugi bersih sebesar minus 1,1 triliun rupiah. Posisi keempat belas ditempati oleh Bakri Sumatera Plantation. Dengan pendapatan sebesar 2,5 triliun rupiah dan membukukan rugi bersih sebesar minus 954 miliar rupiah. Posisi ke tiga belas ditempati oleh Jaya Agrawati. Dengan pendapatan sebesar 461 miliar rupiah dan membukukan rugi bersih sebesar minus 307 miliar rupiah. Kalau di rata-rata, perusahaan ini nyaris mengalami kerugian hampir 1 miliar rupiah per hari. Wow! Lalu posisi ke dua belas ditempati oleh Sampurna Agro. Dengan pendapatan sebesar 3,5 triliun rupiah dan membukukan rugi bersih sebesar minus 192 miliar rupiah. Posisi ke sebelas ditempati oleh Gusgo Plantation. Dengan pendapatan sebesar 400 miliar rupiah dan membukukan rugi bersih sebesar minus 182 miliar rupiah. Posisi ke sepuluh ditempati oleh Mahkota Grup. Dengan pendapatan sebesar 4,1 triliun rupiah dan membukukan rugi bersih sebesar minus 49 miliar rupiah. Dan selanjutnya, posisi ke sembilan ditempati oleh Andira Agro. Dengan pendapatan sebesar 260 miliar rupiah dengan membukukan rugi bersih sebesar minus 10 miliar rupiah. Nah, Sobat, itulah tadi tujuh dari lima belas perusahaan kelapa sawit yang membukukan rugi bersih. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian perusahaan yang membukukan laba bersih. Nah, ada nggak perusahaan favorit Sobat yang masuk ke daftar ini? Ayo, tulis komentar di bawah ya. Dan jangan lupa subscribe. Posisi nomor delapan ditempati oleh Austindo Nusantara Jaya yang didirikan pada tahun 1993 dan mempunyai luas lahan sekitar 153 ribu hektare yang tersebar di Kalimantan Barat, Papua, Belitung, dan Sumatera Utara. Pendapatannya pada tahun 2020 sebesar 2,2 triliun rupiah dengan laba bersih sebesar 30 miliar rupiah. Salim menempati posisi ketujuh sebagai perusahaan dengan laba bersih terbesar. Pendapatannya pada tahun 2020 sebesar 14,4 triliun rupiah. Dengan laba bersih sebesar 340 miliar rupiah. Wah, ini laba bersihnya hampir 1 miliar rupiah per hari. Keren ya? Laba sebesar itu didapatkan dari bisnis hulu hilir Salim. Selain mengandalkan pengolahan tandan buah segar, Salim juga menjual aneka produk olahan seperti minyak goreng bimoli dan margarin palmia. Dulu kala, Dharmasatya Nusantara berbisnis pada industri perkayuan. Dan pada tahun 1996, mereka memulai ekspansi ke bisnis kelapa sawit. Luas lahannya cukup besar loh sobat. Luas lahannya mencapai 112 ribu hektare dengan 84 ribuan hektare lahan inti dan sisanya lahan plasma. Dharmasatya berhasil menempati posisi ke-6 dengan pendapatan pada tahun 2020 sebesar 6,6 triliun rupiah dengan laba bersih sebesar 478 miliar rupiah. Posisi ke-5 ditempati oleh perusahaan yang mungkin di telinga sobat lebih akrab disebut Lonsum. Iya kan? Lonsum didirikan pada tahun 1906 oleh perusahaan asal Inggris. Pada masa sekarang, bisnis yang digeluti Lonsum tidak hanya berkutat pada kelapa sawit saja, tetapi juga ada perkebunan kakao, teh, dan juga karet. Pendapatan Lonsum pada tahun 2020 sebesar 3,5 triliun rupiah dengan laba bersih sebesar 695 miliar rupiah. Bagi sobat yang berada di Kalimantan Tengah mungkin familiar dengan sawit sumber mas. Malum saja, luas area pertanaman inti kelapa sawit perusahaan ini mencapai 93 ribuan hektare dengan 22 ribuan hektare klebun plasma. Nah, sawit sumber mas berhasil menempati posisi keempat dengan pendapatan sebesar 4 triliun rupiah dengan capaian laba bersih sebesar 743 miliar rupiah. Wah, kalau di rata-rata, laba bersihnya per hari bisa mencapai 2 miliaran tuh. Oh iya sobat, video ini kan berdasarkan data pada tahun 2020. Kalau sobat mau tahu versi data pada tahun 2019, ada lho kita videonya, klik aja ya tombol di atas, dan jangan lupa subscribe. Posisi ketiga ditempat oleh Astra Agro, yang pada tahun 2020 memiliki pendapatan sebesar 18,8 triliun rupiah dengan laba bersih sebesar 893 miliar rupiah. Ya, maklum saja kalau untungnya banyak. Luas lahan kebun intinya saja mencapai 215 ribu hektare dengan 72 ribuan hektare kebun plasma. Posisi kedua ditempat oleh Sinarmas Agro Resource and Technology atau yang akrab disebut Sinarmas atau SMART. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1962 dan pada masa kini, luas lahan yang dimiliki mencapai 138 ribu hektare dan pada tahun 2020, Sinarmas berhasil mendapatkan pendapatan sebesar 40 triliun rupiah dengan laba bersih sebesar 1,5 triliun rupiah. Maklum ya kalau laba bersihnya mencapai triliun rupiah karena selain mengandalkan pertanaman sawit, Sinarmas juga menjual produk olahan seperti minyak goreng dan margarin. Nah, ini dia pemuncak kelasemen perusahaan kelapa sawit dengan laba bersih terbesar pada tahun 2020, Providen Agro. Perusahaan ini mulai melantai di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2012, tapi ada yang menarik nih sobat, luas lahan inti yang dimiliki Providen Agro hanya sebesar 6 ribuan hektare saja dengan pendapatan yang didapat pada tahun 2020 sebesar 238 miliar rupiah. Tapi, laba bersih yang dihasilkan perusahaan ini sebesar 1,9 triliun rupiah. Loh, kok bisa ya? Jadi berdasarkan laporan tahunan perusahaan, pendapatan yang berasal dari minyak kelapa sawit sebesar 218 miliar rupiah dan pendapatan inti sawit hanya 20 miliar rupiah. Sisanya berasal dari pendapatan lain-lain. Nah, itu tuh kenapa bisa laba bersihnya lebih besar dari pendapatan. Kita nggak tahu nih apa yang sebenarnya terjadi. Uang sebesar itu didapat dari mana? Bisa aja dari jual aset kan? Siapa tahu. Nah, Sobat The Agri News, itulah tadi 15 perusahaan dengan laba dan rugi bersih terbesar pada tahun 2020 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Peringkat ini tentu bisa berubah di masa depan, tergantung kondisi perekonomian global. Mana perusahaan favorit, Sobat? Tulis komentar di bawah dan terima kasih Sobat The Agri News. Salam berbagi dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya.